Tegak Teki Tegak Teki Pertama Kalau aku kasih gambar logo restoran yang ini, kalian bisa nebak nggak nih? Kira-kira manakah logo aslinya? Kalau dilihat sih hampir sama ya. Tapi kalau kalian teliti ada yang beda sedikit lho. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Tegak Teki Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Jadi yang asli adalah logo kedua guys. Karena kalau kalian lihat, logo yang ini warnanya berbeda dan juga salah tuh. Gimana? Tegak Teki-nya susah nggak nih? Tenang aja, ini baru permulaan lho. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki Kedua Nah, kalau logo yang ini adalah logo KFC guys. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira logo manakah yang asli? Dijamin kalau restoran yang satu ini, kalian pasti pernah makan dong. Tapi kira-kira kalian tahu logonya nggak nih? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Kalo kalian jawab yang kedua, kalian bener banget nih. Karena logo yang ini nggak ada dasinya tuh. Wah, keren banget deh. Kalian super teliti pasti. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki Ketiga Kalo aku kasih logo yang ini, kalian pasti tahu banget. Tapi dari kedua logo ini, ada perbedaan dan ada yang salah lho. Kalo kalian sampai salah, kebangetan banget nih. Hayo, menurut kalian logo mana sih yang asli? Aku kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang. Gimana guys, kalian udah tahu belum jawabannya? Jadi jawabannya logo yang pertama. Karena di logo yang kedua ini ada garis di bawahnya tuh. Harusnya kan nggak ada ya? Hayo, kamu jawabnya apa? Tetap fokus ya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Teka Teki keempat Kalo logonya seperti ini, kira-kira kalian bisa jawab nggak ya? Logo ini adalah logo restoran makanan cepat saji yang berasal dari Jepang. Kira-kira menurut kalian manakah logo yang asli? Jangan sampai terkecoh ya. Waktunya aku mulai dari sekarang. Betul banget nih jawabannya logo yang kedua. Karena logo yang pertama ini wajahnya menghadap ke kanan dua-duanya. Harusnya kan kayak gini ya. Satu menghadap kiri dan satu menghadap ke kanan. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Teka Teki kelima Di Teka Teki kelima logonya seperti ini guys. Logo yang ini adalah restoran Burger King. Wah, pasti gampang banget kan? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yup, betul banget jawabannya yang pertama. Logo yang ini salah karena garis yang ini salah tuh guys. Wah, kalian pasti pada bener ya jawabnya. Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki ke-6 Di Teka Teki ini coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau logonya kayak gini, manakah yang asli? Dari kedua logo ini ada perbedaannya lho. Aku beri kamu waktu 10 detik untuk menjawab. Yep, betul banget guys. Jawabannya logo yang pertama. Karena di logo yang kedua ini gak ada tanduknya tuh. Kamu udah berhasil jawab berapa soal? Tetap fokus dan teliti ya. Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki selanjutnya. Teka Teki Teka Teki ke-7 Kalau aku kasih logo ini, kira-kira manakah yang asli? Terlihat sih logonya sangat mirip sekali. Hampir gak ada bedanya. Hayo, kamu harus lebih teliti ya. Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Jawabannya yang pertama guys. Karena logo yang asli gak ada background belakang kayak gini. Ada yang bener gak jawabannya? Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki ke-8 Sekarang coba kalian lihat baik-baik kedua logo ini. Kalau ini sih kalian pasti kesulitan untuk menjawabnya. Logo yang satu ini adalah logo dari restoran pizza yang bernama Dominos. Coba perhatikan kedua logonya dan cari yang mana aslinya ya. Langsung aja dijawab dari sekarang. Gimana, kamu jawabnya apa nih? Jawabannya yang kedua tuh. Karena logo yang asli titiknya cuma ada 3, bukan ada 4. Hayo, jawaban kita sama gak nih? Teka Teki ke-9 Kalau lihat logo yang satu ini, kalian udah pasti tau kan restorannya? Yap, logo ini adalah restoran pizza yang udah ada dari zaman dulu. Oh iya, tapi kamu tau gak sih logo mana yang asli? Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Yep, jawabannya adalah yang pertama. Karena kalau logo yang kedua, warna dari topi dan warna tulisannya ketuker tuh. Dan yang bener logo yang pertama ya. Gimana, susah atau gampang nih teka-tekinya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Gimana kalau logonya kayak gini? Kalian tau gak? Logo ini adalah logo dari restoran yang menyediakan banyak donat. Kalau kalian suka makan donat, pasti tau deh nama restoran dan bentuk logonya. Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Jawabannya yang kedua guys. Karena logo yang asli huruf yang disini adalah DD guys, yaitu danking donat. Bukan PP kayak logo ini. Hayo, kalian jawabannya sama kayak aku gak nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Teka-teki ke-11 Kalau logonya kayak gini, kalian tau gak? Logo yang satu ini adalah logo dari restoran Wendy's. Kalau dilihat-lihat, kedua logonya bentuknya sih hampir sama ya. Cuma berbeda dari warna rambutnya. Menurut kalian, manakah yang benar? Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jadi yang benar logo yang kedua guys. Karena logo yang asli warna rambutnya merah tuh. Gimana? Gampang banget kan jawabannya? Teka-teki ke-12 Kalau logonya kayak gini, kira-kira kalian tau gak? Logo ini adalah restoran yang menyediakan banyak donat juga. Hayo, mana yang asli nih? Aku yakin kalian pasti bisa. Aku mulai waktunya 10 detik dari sekarang. Ada yang bisa jawab gak nih? Kalau buat kalian yang tau, langsung aja tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah itu dia guys. Teka-teki tebak logo nama-nama restoran yang mungkin kamu sering lihat atau kamu sering kunjungin. Gimana menurut kalian? Seru banget ya. Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out. Sub indo by broth3rmax